Terima kasih sudah menonton 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 Terima kasih Terima kasih sudah menonton Tau-taunya Tau-taunya itu adalah sosok manusia biasa Tapi anehnya penampilannya Sangat kumuh Gerak-geriknya juga sangat berbeda Dari manusia pada umumnya Untuk lebih amannya Ibu Suni memanggil polisi Serta penduduk setempat Tai juga terlihat ada di sana Tapi mereka semua yakin Jika pria ini pasti adalah Seorang gelandangan korban Dari peperangan beberapa tahun yang lalu Untuk sementara waktu Pak polisi menyuruh Ibu Suni Untuk merawatnya saja Jika ia bersikap mengancam Maka jangan segan-segan Untuk melapor ke kami katanya Ibu Suni yang sangat berperi kemanusiaan Adil dan peduli Ia betul-betul tidak menelantarkan pria ini Namun ia mulai merawatnya Memandikannya Dan karena kita tidak tahu persis Siapa nama pria ini Nermaka kita sebut saja ia Jungkok Biar lebih relevan Setelah membersihkan seluruh tubuhnya Yang amat menyengat Ibu Suni kemudian membawa Jungkok Untuk makan bersama Sebelum semua makanan dinikmati Sama-sama Jungkok malah hilang Kendali dan langsung lompat Melibas semua makanan yang ada Suni sampai terperengah Melihat Jungkok Makan kayak monster kelaparan Lalu disini Suni memberi ibu nyasaran Katanya si Jungkok ini Baiknya diserahkan saja Kepantiasuhan Daripada Makin hari makin Menyusahkan Namun ibunya Tegas berkata Jika kita ini hidup Untuk saling menyayangi Sebab kunci kebahagiaan Adalah memberi Tanpa pamrih Tiba di malam hari Mereka semua sudah pada Mau tidur Ibu Suni Mengantar Jungkok Ke salah satu kamar Ruangan ini sah Jadi tempat tidur Jungkok Mulai dari sekarang Setelah semuanya dipersiapkan Termasuk bantal Selimut Dan lain sebagainya Ibu Suni pun keluar Dengan mengunci pintu Rapat-rapat Takutnya Jungkok ini Berulatau kaburkan Tepat di sepertiga malam Entah kenapa Jungkok terlihat Sangat gelisah Ia lalu lalang Di depan pintu Baru ia merasa tenang Saat naik ke hadapan jendela Untuk melihat Bulan Purnama Di atas sana Jungkok bukan hanya Sekedar melihat Namun ia juga Mengeluarkan suara Mengaung Seperti suara Sekor Serigala Tak salah lagi Jungkok ini Pasti ada Sisi lain Dalam dirinya Namun Asal-masal Kenapa ia bisa Terkurung dalam Gudang itu Masih menjadi Tanda Tanya besar Sambil melihat Bulan Purnama Jungkok Terus Mengaung Sampai ibunya Suni terbangun Lalu datang Menegur Hei ganteng Jangan mengeluarkan Suara aneh Di malam hari Kini Pagi hari Telah menyapa Suni terlihat Sedang sibuk Mencari buku-bukunya Dari tumpukan Kardus Yang belum tertata Saat Suni Sudah kewalahan Untuk memindahkan Kardus itu Tiba-tiba Jungkok Datang dari belakang Namun anehnya Ia mengendus-endus Layaknya Seekor kucing Yang sedang Birahi Salah paham Si Suni Jungkok ini Hanya ingin Sekedar membantu Sebagai ucapan Terima kasih Suni terlihat Memberi Jungkok Sepotong jagung Tak lama Kemudian Tai tiba-tiba Datang Tanpa Diundang Tai mendekati Suni Lalu mengeluarkan Gombalan mautnya Berkata Jika engkau Mau tinggal Bersama aku Maka aku Akan menjadikan Muratu Bernang Di atas Uang kertas Ternyata bukan Cuma sekedar Gombalan Tapi bahkan Tai disini Mulai makgar Rambang Suni merasa Jika ini sangat tak wajar Ya pun berusaha Untuk menghindar Namun Tai Terus memaksa Dan Bercelote Baru ya kapok Ketika Jungkok Mencekik tangannya Dari bawah Lalu Mengusir Tai Untuk segera keluar Dari rumah ini Saking emosinya Saking emosinya Jungkok Sampai-sampai Mengeluarkan Suara aneh Dari sinilah Suni mulai Merasa penasaran Dengan Jungkok Sebab Ia merasa Jika Jungkok ini Seakan-akan Ingin menjaganya Bahkan Suni Diam-diam Mulai memperhatikan Jungkok Padahal awalnya Ia sangat Jiji Bahkan Tidak mau Melihat Jungkok Terus Di rumahnya Siring waktu Berlalu Jungkok sudah Mulai terlihat Selayaknya Manusia normal Ia main ke taman Dengan adik Suni Cucunya Si Becek Juga diajak Mereka Main kejar-kejaran Di sana Tak lama Suni juga Datang bergabung Dengan mereka Intinya Hari demi hari Suni ini Hanya dibaluti Rasa penasaran Kenapa Jungkok ini Tidak bisa bicara Seperti manusia Pada umumnya Suaranya pun Jarang sekali Terdengar Tapi Kalau soal Makanan Ganasnya Minta ampun Disini Suni mulai memancing Jungkok Satu kentang rebus Namun Tak ada yang berubah Jungkok Tetap beringas Makannya Suni pun Berinisiatif Untuk Mengajarinya Maaf Mengajarinya Agar napsu makan Jungkok ini Tidak bisa terkontrol Saat melihat Makanan Step by step Suni mengajarinya Sakan-akan Jungkok ini Adalah Hewan liar Yang berusaha Untuk Dijinakan Ternyata Tak segampang itu Membuat Jungkok ini Bisa dikontrol Bahkan Ia sempat Menggigit Tangan Suni dan Menggasaknya Saking agresifnya Kalau soal makanan Tapi Makin kesini Jungkok sedikit demi sedikit Mulai pintar NER buktinya Ketika mereka Hendak makan bersama Sehabis di taman Jungkok mulai Mendengar arahan Suni mulai dari Makannya sedikit Demi sedikit Ada satu Kebiasaan Suni Yang membuat Jungkok terlihat Sangat nurut Dan nyaman Yaitu saat Kepalanya Dilus Hari demi hari Suni mengajari Jungkok Bagaimana agar Ia bisa jadi Pria normal Hal seutuhnya Mulai dari Mengajarinya Menunggu makanan Dengan sabar Sikat gigi Melipat Selimut Mengikat tali sepatu Dan lain Sebagainya Nah agar penampilan Jungkok ini Lebih menarik Suni mulai Memotong rambutnya Jungkok Nurut-nurut Nurut-nurut aja Bahkan Saking nyamannya Jungkok ini Ada di sisi Suni Sampai-sampai Ketiduran Dicukur Pagi ini Kebetulan Ibu Suni Mau ke pasar Nara Suni pun Memberitahu Maknya Bagaimana Kalau kita Ajak Jungkok Juga Sekalian Jalan-jalan Maksudnya Kata Ibu Suni Yuk Mari Nah Berangkatlah Mereka Ke pasar Jungkok Yang baru Melihat Suasana Seperti ini Jelas Banyak Tingkahnya Menengok Kiri-kanan Apalagi Saat melihat Seekor Sapi Betina Insting Predatornya Langsung Tergugah Untung Jungkok Disini Tidak Bikin Onar Ia Sudah Mulai Bisa Mengontrol Diri Ketika Mereka Sedang Asik Membeli Jajanan Secara Tak Terduga Ada Balok Besi Besar Jatuh Dari Atas Dan Itu Tepat Mengenai Mereka Wah Sangat Diluar Nalar Jungkok Memapah Besi Besar Itu Dan Alhamdulillah Suni Ibunya Serta Si Jingga Bisa Selamat Sementara Semua Penghuni Pasar Terheran Heran Melihat Aksi Jungkok Menghentikan Besi Besar Tersebut Bahkan Ada Mereka Teriak Jika Tulang Belakang Pria Itu Pasti Sudah Patah Tau Taunya Jungkok Tidak Kenapa Kenapa Ia Hanya Merasa Belakangnya Sedikit Demi Kebahagian Makin Tercipta Jungkok Terlihat Sudah Sangat Nyaman Juga Bisa Berada Di Tengah-tengah Keluarga Kecil Suni Tak Terkecuali Dengan Suni Sendiri Ia Sudah Mulai Menerima Kehadiran Jungkok Bahkan Rasa-rasanya Suni Sepertinya Mulai Ada Ketertarikan Tersendiri Terhadap Jungkok Tergambar Saat Jungkok Bangun Lebih Awal Untuk Menyiram Bunga Suni Kadang Menguntitnya Dari Balik Jendela Intinya Suni Terus Kerja Keras Mengajari Jungkok Agar Ria Bisa Menulis Bisa Bicara Hingga Bisa Menjadi Pria Normal Nantinya Seraya Suni Mengajari Jungkok Bicara Ada Yang Aneh Dari Jungkok Tatapannya Ke Suni Begitu Amat Tajam Romantik Romantik sekali momen ini Petikan gitar serta nada-nada suara sederhana suni Menyebar mengitari cahaya pagi Tatapan Jungkok tak dipalingkan apapun Kecuali Terus Menatap suni Menyanyikan sebuah lagu Untuknya Bahkan Jungkok ini perlahan mulai mendekat suni Ia ingin menghelai rambut yang indah terurai disana Namun tiba-tiba saja telepon berdering Kadangkala Suni ini jail ke jungkok Tapi ya Begitulah jungkok Kenar Ria Selalu pasrah yang jelas Bisa melihat suni tersenyum Lalu di malam harinya Jungkok sudah mulai nakal Ia mengikuti suni hingga ke kamar Bahkan Jungkok disini mau ikut bergabar Maksudnya tidur bareng Tapi karena suni ini sangat memahami adab Ia pun melarang jungkok masuk ke dalam Saking tidak maunya berpisah dengan suni Jungkok ini rela tidur di depan pintu kamarnya suni Suni menyadari hal itu Ia pun mencari cara agar jarak tak terlalu berpihak dari mereka Meskipun terhalang oleh dinding Ya ini sudah jelas-jelas pesan untuk para pecinta Heiner Jika mereka berdua ini pasti sudah saling jatuh hati Nah saat tendang memasuki sepertiga malam Terakhir terlihat ada seseorang di luar sana singgah Yang menggunakan mobil hitam Orang itu tidak mengetahui jika Jungkok sedang melihatnya dari lantai atas lalu Setelah diperhatikan baik-baik Ternyata itu si tai Entah apa maksudnya datang tengah malam seperti ini di rumah suni Dalam kondisi mabuk lagi Cek di cek ner Ternyata tai ini mau meminta bagian ke suni Sebab kita tahu bersama jika ia sangat menginginkan suni dari dulu Untuk lebih leluasa beraksi Tai telah membawa preman bayaran Jika ada yang mengganggu keinginan hasratnya Tapi yah mau bagaimanapun Suni pastinya nolak dan berusaha melarikan diri Tapi tai makin merajalela Intinya malam ini Ia mau bercumbu Disinilah Jungkok tidak bisa mengontrol emosinya Hingga sisi lain dirinya Ia tampakkan Tai nyaris terbunuh Untungnya suni cepat menghentikan Jungkok Lalu disinilah semuanya terungkap Suni melihat Jungkok berubah jadi makhluk mengerikan Hanya bisa terkejap Seakan-akan ia tidak percaya apa yang dilihatnya Barusan terlebih pada tai sendiri yang sudah takut gemetaran Kekacauan tidak berlalu begitu saja Tapi ini akan menjadi akar permasalahan besar Untuk suni dan Jungkok Kedepannya Sebab tai telah menghubungi polisi Untuk segera menangkap Jungkok Tai disini berusaha meyakinkan pak polisi Jika Jungkok itu bukan manusia namun monster mengerikan Ia harus segera diamankan Agar para warga disini bisa hidup tenang Tapi susahnya Sebab tai ini tidak memiliki bukti yang jelas Polisi juga tidak semerta-merta menahan Tanpa bukti yang konkret Terlebih Suni disini berada di pihak Jungkok Ia membela Jungkok Dan memberitahu semua orang Jika apa yang disebut tai Itu semuanya bohong Untuk sementara waktu Jungkok dikurung dari dalam gudang Tempat awal ia ditemukan oleh Suni Tapi Karena rasa cinta yang kian makin membesar Suni selalu berusaha melindungi Jungkok Bahkan ia selalu mencari cara Agar Jungkok ini tidak dipenjara Hingga terus bisa tinggal bersamanya disini Merajut kisah dan kebahagiaan Dalam kasih dan sayang Karena Jungkok harus tetap dikurung Kini ia hanya bisa melihat Suni dari balik jendela Suni juga tidak diberi kunci gudang itu oleh ibunya Karena ada perintah untuk tidak dekat-dekat dengan Jungkok Untuk sementara waktu Lalu hari ini dimana ibu Suni kebetulan mau keluar kota Ada urusan penting soalnya Dan tanpa ia sadari Jika Suni telah melihat dirinya menyimpan pintu gudang Dari balik pot bunga tersebut Setelah ibunya pamit dan meminta Suni Untuk jaga diri selama ia di kota Bukannya Suni menghindar dari Jungkok Namun ia malah masuk ke gudang Ada rindu dari mereka yang harus segera dituntaskan Jungkok Sangat bahagia Bisa melihat Suni ada di sisinya lagi Tak lupa Jungkok juga memperlihatkan karyanya Itu spesial untuk Suni yaitu gambar gitar dan gambar wajahnya Suni Amat berantakan memang namun itu mampu membuat Suni tersenyum Karena tempat ini cukup bau Suni mengajak Jungkok ke bukit untuk menghirup udara segar Disinilah Suni bertanya ke Jungkok Hei maukah kau terus tinggal bersama aku dan tidak menyakiti orang lain lagi Tidak sepatah kata pun jawaban dari mulut Jungkok Sebab memang ia tidak bisa bicara Bukan tidak bisa tapi tidak tahu berbahasa Itulah mengapa Suni ini tak pernah letih mengajarinya Agar supaya ia tidak selalu cerita sendirian seperti sekarang Agar makin asik dan bersah aja mereka main kejar-kejaran Eh tau-taunya Suni tiba-tiba tersungkur ke tanah Karena sebenarnya ner Suni ini menderita penyakit paru-paru Begitu khawatirnya Jungkok melihat orang yang ia cintai seketika tak berdaya Jungkok memikul Suni dan cepat berlari untuk meminta pertolongan Tapi tak satupun orang yang kelihatan Jungkok sudah sangat bingung harus ngapain lalu pada akhirnya Ia memutuskan membawa Suni masuk ke dalam hutan belantara Sebab ya beginilah Jungkok saat dirinya dalam kondisi panik atau terancam Insting hewannya juga pasti keluar Ibu Suni yang sudah datang dari kota dan melihat anaknya Suni tidak ada Ia pun menyeru ke seluruh warga setempat bahkan memanggil pihak kepolisian juga untuk mencari Suni Tai juga pastinya tak mau ketinggalan sebab memang ia akan selalu mencari celah Agar Jungkok itu bisa dimusnahkan dari bumi saking bencinya si Tai ini ner Sampai malam mereka melakukan pencarian menyusuri hutan belantara Emaknya Suni sudah nangis histeris Ia sangat khawatir anaknya Kenapa-kenapa Tak lama mereka mencari Pada akhirnya Suni telah ditemukan Atas kejadian itu Jungkok masih tidak sempat ditembak mati namun akhirnya kembali dikurung dalam gudang Bukan cuma sekedar dikurung saja tapi lehernya sudah dirantai sehingga sangat mustahil ia bisa lepas dari sini Polisi juga memasang CCTV di ruang kurungan Jungkok untuk terus memantau gerak-geriknya termasuk di malam hari Sejauh ini ner mereka tidak melihat ada hal aneh dari Jungkok Jungkok hanya terpantau terus duduk di bangku coklat itu Kadangkala mereka mengira jika Jungkok disana sepertinya sedang meneteskan air mata Dan itu semua tepat karena Jungkok itu sudah tidak sanggup jika tak melihat Suni di sisinya Rasa cintanya terhadap Suni sudah sangat besar melebihi apapun Sampai di suatu hari Suni diperbolehkan masuk di gudang untuk menemui Jungkok Jungkok begitu tak menyangka bisa melihat Suni lagi ada di hadapannya Mereka berdua sempat saling memeluk dan itu terpantau melalui CCTV Mereka-mereka ini sedikit terharu melihatnya kecuali Tai yang sangat-sangat tidak menerima melihat Suni berpelukan dengan penghalang besarnya Jungkok maksudnya Karena emosi Tai ini sudah di atas normal Ia pun memutuskan mengambil jalur cepat untuk memusnahkan Jungkok Di malam hari ia diam-diam masuk ke ruangan kurungan Jungkok Agar tidak ketahuan melalui CCTV Cerdiknya Tai sebelumnya sudah merusak listrikan lalu saat ia telah masuk ke dalam ruangan Jungkok Tai tidak semerta-merta langsung menghabisi Jungkok sebab ia akan menjalankan akal busuknya Di sini ia mempengaruhi Jungkok Jika belakangan ini Suni selalu merasa murung sebab gitar kesayangannya telah dicuri Lebih Tai-nya lagi ner Tai ini menuduh jika Halimah lah pelakunya Jungkok yang sudah sangat paham dengan maksud Tai Seketika mulai agresif Tai pun dengan cepat membuka rantainya lalu melepaskan Jungkok Dengan cepat Jungkok langsung menuju rumah Halimah untuk mencari gitar kesayangan Suni Padahal apa? Ini semua hanyalah akal-akalan Tai Agar Jungkok itu benar-benar ditembak mati oleh polisi Karena telah terbukti sebagai pengacau di kampung ini Disinilah semua orang-orang Menyaksikan Jungkok berubah jadi manusia serigala Terima kasih telah menonton! Pedih sekali perasaannya Suni tak terkecuali dengan Jungkok sendiri Tau-taunya ia sudah bisa bicara dan meminta Suni untuk tetap bersamanya Sambil nangis Jungkok meminta ituner Tapi apa boleh buat Suni harus pura-pura membenci Jungkok Lalu meninggalkannya agar ia bisa selamat dan tidak tertembakkan? Syukur-syukur semalam leher Tai sudah dicabik-cabik oleh Jungkok Hingga tewas mengenaskan Begitulah Suni dan Jungkok terpisah Hari ini Suni juga sudah mau pindah rumah Kini 47 tahun telah berlalu Suni terlihat kembali ke rumah lamanya Untuk merefleksi segala kisah yang pernah tertenun di tempat ini Namun itu dalam kondisi yang sudah amat berbeda Suni telah tua dan beruban Penasaran dengan kondisi ruang kurungan Jungkok dahulu Suni pun juga masuk mengeceknya Ternyata itu sudah dipenuhi bunga-bungaan Entah orang siapa yang menyukai bunga disini Padahal sudah puluhan tahun tempat ini terbengkalai Suni terus jalan menuju ke pintu terakhir gudang Setelah sampai perlahan ia mulai membuka pintu itu Lalu Suni sangat-sangat tak menyangka Saat melihat Jungkok ternyata ada di dalam Faktanya sudah puluhan tahun Jungkok ini menunggu Suni di tempat inner Dan baru hari inilah ia datang Di saat rambutnya sudah beruban Sementara wajah Jungkok sama sekali tak berubah Sebab kita tahu manusia serigala Rupanya akan awet terus Dan inilah penghujung kisah Jungkok tetap melihat Suni persis seperti dahulu Hanya gitarnya lah yang benar-benar drastis Berubah Dan inilah penghujung kisah Kini telah usai Ada pun hal yang bisa kita petik dari kisah yang sungguh luar biasa ini Tulis di kolom komentar ya Selamat bersuah di video selanjutnya Selanjutnya NER Bye Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.